Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel teknisi sukabumi Ya gimana kebar kalian semuanya guys Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Oke jadi di tangan saya ini sudah ada handphone Yang akan saya bener ini guys Ini handphone Xiaomi Redmi 9 ya Kasusnya tidak ada e-mail Jadi awal mulanya itu HP ini mati total Kemudian saya flash dan berhasil hidup Namun e-mailnya hilang guys Baik disini saya coba lihat dulu ya Nah bisa kalian lihat disini Nomor sharingnya juga tidak ada ya E-mail tidak ada Nomor sharingnya juga tidak ada guys Nah jadi saat saya pasangkan kartu Itu tidak ada sinyal Karena e-mailnya hilang guys Oke selanjutnya kita cek di bagian Apa Ini versi MIUI nya 12.5.6 ya Nah kita cek di Baseband nya Kita lihat versi PITA basis Nah ini ada ya Untuk versi PITA basisnya aman Kita lihat disini IMEI nya IMEI 1 kosong IMEI 2 juga kosong ya Tidak diketahui Nah ini tidak ada IMEI nya ya Baiklah langsung saja Ini akan saya eksekusi ya Kita Isikan IMEI Ini HP bagian backdoor nya sudah saya buka ya Karena memang tadi habis nge-place Oke langsung saja kita menuju ke tampilan komputer Disini saya menggunakan software DFT tool Ini yang berbayar ya guys Nah kemudian kita pilih Mediatek Kemudian kita klik service Nah disini saya sudah menyiapkan IMEI nya ya IMEI yang terdaftar tentunya Yang resmi Nah ini untuk IMEI nya ya Bentar saya geser dulu Nah Ini untuk IMEI sudah saya siapkan Ini IMEI 1 dan IMEI 2 Ini nanti akan saya pasangkan ke HP Redmi 9 nya guys Oke kemudian kita searching di bagian sini Kita klikkan Redmi 9 Nah disini ya Kita cari Redmi 9 lancelot Nah yang ini Oh hilang lagi Ini Redmi 9 lancelot Kemudian di bagian bawah disini Kita pilih IMEI repair Karena kita akan eksekusi IMEI Kemudian ini kita checklist seperti ini Lalu ini di bagian sini sudah seperti ini ya Ini di checklist Ini di checklist guys Jangan dihilangkan ya Nah kemudian disini juga sama kita checklist dulu Nah kemudian kita masukkan IMEI A atau IMEI 1 ya Nah ini sudah saya siapkan Kita salin saja Kemudian kita copy Dan kita pastikan Di bagian IMEI A Dan ini IMEI 2 Kita copy juga Dan kita pastikan di IMEI B Nah seperti ini ya Pastikan IMEI nya sudah sesuai guys Dan tentunya terdaftar di common parent ya Yang resmi IMEI nya Nah selanjutnya Setelah seperti ini Kita langsung menuju ke handphone nya lagi ya Untuk kita hubungkan dengan kabel data Kita siapkan kabel data yang sudah terhubung ke komputer Nah ini handphone kondisi hidup ya Kita matikan dulu handphone nya Nah ini masih kondisi hidup ya Kita cabut dulu baterai nya Nah kemudian kita pasangkan lagi Nah hp nya dibiarkan ya Jangan dihidupkan guys Kemudian kita siapkan Kabel data Yang sudah terkonek ke komputer Atau ke laptop ya Nah ini sudah saya siapkan Kabel data type C Usahakan kabel datanya yang bagus ya Nah kemudian kita tekan tombol volume bawah Seperti ini Dan kita klik start dulu ya Di bagian software nya Kita klik start Nah setelah seperti ini Ini kan menunggu Kita untuk menghubungkan Kabel data ke hp nya ya Waiting for MTK port Kita tekan tombol volume bawah Lalu kita colokkan Kabel data ke hp nya Nah disini langsung Terkonek ya Dan proses Repair image sedang berlangsung Kita tunggu Prosesnya sampai selesai Kalian perhatikan Di bagian DFT Tool nya guys Nah disini Ada keterangan Kita pilih yes Dan prosesnya langsung Berjalan Ini tidak membutuhkan Waktu yang lama ya Cukup sebentar Kita tunggu dulu Kita tunggu dulu Oke sudah finish ya Disini sudah ada keterangan finish Dan sudah 100% Dan kalian lihat HP nya langsung Nyala ya Nyala sendiri Tanpa saya tekan Tombol power Oke kita tunggu Sampai Booting nya Selesai Ini nanti langsung Akan Menuju ke menu ya Oke kita tunggu dulu Nah proses booting Sudah selesai Ini sudah masuk ke menu Kita coba Cek ya Apakah berhasil IMEI yang kita pasangkan Tadi Kita coba cek Disini Bintang pagar 06 pagar Ya Sudah masuk ya IMEI nya IMEI 1 Ini sudah ada Dan IMEI 2 Sudah ada guys Oke jadi Untuk perbaikan IMEI Redmi 9 Lencelot Ini berhasil ya Sekarang sudah ada IMEI nya lagi Jadi Kita pasang kartu Juga aman guys Kita coba lihat Di pengaturan Tentang ponselnya Juga ya Di bagian Status Kita coba lihat Di bawah Kita scroll Status Nah ini ya Untuk IMEI 1 Dan IMEI 2 nya Sudah terpasang Sudah berhasil ya Oke guys Mantap Jiwa mempesona Tinggal kita bikinkan nota Oke Mungkin cukup sekian dulu ya Video kali dari saya Kita ketemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh